PEMIRSA Putra dan juga Pemirsa, laga tiba-tiba tenis yang diselenggarakan Vindesport akan dihelat pekan depan. Dalam laga tersebut, Raffi Hamad akan bertanding melawan Destaport. Wah, ini pasti seru nih Deba ya. Tapi kira-kira mereka akan main serius atau sambil ada yang ngalah duluan ya? Nah, bagaimana kesiapan Raffi maupun Destap jelang pertandingan dan seberapa yakin keduanya bisa memenangi pertandingan melawan rivalnya? Berikut liputannya. Setelah sukses menggelar event olahraga bertajuk Tepok Bulu 2022, kini dua artis bersahabat Vincent Rompis dan Deddy Mahendra alias Destaport melalui Vindesport kembali menggelar pertandingan adu sportivitas. Tiba-tiba tenis. Laga olahraga tersebut akan diikuti CEO Vindes Media, Destaport melawan artis papan atas Raffi Hamad. Dalam konferensi pers tiba-tiba tenis yang digelar selasa siang, Destaport mengatakan dirinya sangat siap bertanding. Mantan drummer Gerben Club 80s itu mengaku siap menaklukkan Raffi Ahmad dalam melaga pertandingan. Kalau gue sendiri persiapkan dirinya itu bukan untuk biar gak malu mainnya, tapi dicutup mempermalukan dia. Berapa begitu? Bedanya mungkin itu ya? Berapa? Sementara itu Raffi Ahmad mengaku senang bisa diundang Vindesport untuk bermain di tiba-tiba tenis. Tak mau kalah dengan CEO Vindes Media, Bos Trans Entertainment itu pun percaya diri bisa membuat mental Destap yang terkenal dengan julukan Botuna alias Bocah Tuan Nakal itu keok di pertandingan. Raffi Sang Sultan Andara sudah melakukan persiapan dan latihan serius. Raffi yakin bisa mengalahkan Destap di kandangnya sendiri. Terima kasih juga udah diundang meskipun nanti kalau seandainya apabila daripada gue menang, mohon maaf ya. Jadi kita coba aja. Kita kawain ini dia. Gue HP-nya juga malu. Maksudnya diundang sama teman yang acalnya serius, dipercaya juga ada sponsor-sponsor bagus. Gue mainnya juga gak total. Jadi sedikit gue tunjukin bahwa 3 bulan belakang ini gue laki-laki yang serius. Maksudnya gue menunjukin totalitas itu, gue menghargainya undang mereka. Hari-hari nanti, skin itu nomor 2, tapi mental yang berbicara. Apakah mental dia sebuah-buah, kita gak pernah tahu. Selain Destap versus Raffi Ahmad, akan ada pula pertandingan ganda campuran yang diikuti Gading Martin bersama Wulan Gurito melawan Dion Wiyoko bersama NC Storia sebagai laga pembuka. Vincent Rompis yang juga CEO Finis Media berharap kehadiran tiba-tiba tenis bisa memasyarakatkan tenis yang notabene olahraga mahal ke tengah masyarakat luas. Kalau kita ini tidak dapat dipukirin bahwa tenis itu kelasnya sangat gitu. Olahraga kelas atas, olahraga mahal, olahraga yang dimana ketika difen-ifen besarnya itu harus dengan mener, nontonnya pun harus dengan mener gitu. Nanti silen kita, ya? Silen, makanya itu yang kita ingin coba nanti akan ada. Mungkin adjustment-adjustment karena kita tadi untuk menggabungkan dengan pop culture yang kita lakukan. Tiba-tiba tenis akan digelar di tenis Indor Senayan, Jakarta pada 12 November mendatang. Selain disaksikan sekitar 3.000 penonton di area, tiba-tiba tenis juga akan disiarkan secara langsung di Youtube Vindes. Sementaraan TV turut mendukung acara tersebut sebagai media parter. Restu Landari dan Putra Dewi Laksana melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!